Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini. Kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks, dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subjirnya karena gratis. 3, 2, 1. Modul 3. Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum. Kediatan belajar 2. Tujuan Hukum. Tidak semua aliran dalam ilmu hukum membahas tujuan hukum. Pembahasan tujuan hukum merupakan karakteristik hukum alam. Hal ini disebabkan hukum alam berkaitan dengan hal-hal yang bersifat transcendent dan metafisis disamping hal-hal yang memungkinku. Berkembangnya positifisme, pembahasan yang bersifat transcendent dan metafisis berkurang bahkan ditinggalkan. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal apabila tujuan berujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional. Yang menjadi sasaran studi ilmu hukum sekarang cenderung menurut pandangan positifisme, seperti aturan-aturan yang dibuat oleh pekuasa yang Dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Hart, pembahasan mengenai tujuan merupakan bagian dari pandangan hukum alam yang menetapkan bahwa dunia yang dapat diamati bukan semata-mata panggung tempat terjadinya keacekan. Dalam kaitannya dengan pembahasan tujuan hukum, pandangan yang perlu dikemukakan pada periode pertama aliran hukum alam klasik adalah pandangan Thomas Hobbes. Tujuan hukum menurut pandangan Thomas Hobbes adalah untuk ketertiban sosial. Pandangan ini sering disalah tafsirkan seakan-akan memang benar bahwa adanya hukum memang untuk menatur kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan masyarakat yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupannya membawa dampak terhadap keberadaan dan berlakunya hukum. Dampak tersebut dapat menimbulkan berbagai kemungkinan dalam mengunjukkan tujuan-tujuan hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum memang sangat beralasan, sebagaimana pandangan umum yang menganggap bahwa pembahasan tujuan hukum itu monopoli filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya dibicarakan dalam filsafat hukum, melainkan juga dalam teori hukum pengantar ilmu hukum. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Aliran etis Etis berhubungan dengan kata etika Etika menurut kampus besar bahasa Indonesia memiliki tiga arti, yaitu A. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral B. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak C. Nilai mengenai benar dan salah yang dianun masyarakat Dari asal-usul katanya etika berasal dari bahasa Yunani etos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik Bertolak dari kata tersebut, akhirnya etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggabarkan beragai manusia dalam kehidupan pada umumnya Menurut Prof. Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi dua definisi, yaitu A. Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik B. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika B. Etika merupakan hukum sosial Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia Pada perkembangannya etika telah menjadi sebuah studi Fakotei, 1953, mengatakan bahwa etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan yang benar dan yang salah dalam tindakan perbuatannya Lalu pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh Sumaryono, 1995, yang menyatakan bahwa etika merupakan studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia Yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya Aliran etis berpendapat bahwa hukum berkejuan untuk mencapai keadilan Misi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis manusia tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil Keyakinan etis manusia tentang adil dan yang tidak adil merupakan landasan berpijak aliran etis tentang tujuan hukum Aliran ini menganggap bahwa pada asasnya, tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua jenis yaitu A. Keadilan Distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan bersamaannya Melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang B. Keadilan Komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya Tanpa mengingat jasa-jasa perorangan Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau suatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan Etika merupakan bagian dari filsafat Sedangkan filsafat itu sendiri adalah hitung dari segala ilmu Merupakan pemikiran yang mendalam juga merupakan keinginan akan kebenaran atau cinta kebenaran Sebagai ilmu etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan, benar, yang sedalam-dalamnya Tugas etika ialah mencari ukuran baik buruk bagi tingkah laku manusia Ada yang menyebut etika itu filsafat kesusilaan ini sama Karena etika hendak mencari ukuran mana yang susila itu artinya tindakan manusia manakah yang baik Etika dalam pengertian yang luas dalam hubungannya dengan kegiatan pegawai sesuai dengan perilaku yang diatur Nama lain pegawai adalah karyawan yang artinya adalah pegawai yang berkarya, menghasilkan Jadi, dalam hal ini bagaimana seharusnya dalam berkarya dan berperilaku itu berdasarkan pada etika atau aturan yang ada Untuk lebih mengerti apa itu etika ia harus dibedakan dari ajaran moral Ajaran moral dimaksud adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, hotbah-hotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan Entah lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik Sumber langsung ajaran moral bagi kita adalah berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang Seperti orang tua dan guru pemuka agama dan sebagainya Sumber-sumber dasar ajaran-ajaran itu adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama-agama atau ideologi-ideologi tertentu Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan-pandangan moral Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama Jadi etika sekaligus mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap ajaran moral 2. Aliran Utilitas Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan Bentam menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan, dan kebahagiaan bagi dirinya Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk mempunyai diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya Aliran ini menganggap bahwa pada asasnya, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentam, James Mill, John Stuart Mill, dan Subeti Jeremy Bentam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang Teori utilitas Bentam mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama Yang pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi memulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut Dengan pencegahan, preventif, bentar-bentar sinyalir akan muncul tiga bentuk efek yang A. Hukuman yang diterima oleh si pelanggar hukum mengakibatkan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk gelang memulangi lagi kejahatan yang sama Ini jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh fonis lembaga hukum formal B. Efek hukuman dapat mula berupa perubahan atau pembaharuan pada si terhukum Ini mengandaikan hukuman memengaruhi dan membarui kecenderungan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek terhukum Sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan pada masa depan Di sini mental orang dibarui sehingga ketika terbebas nanti ia tidak lagi mau atau ingin untuk melakukan perbuatan melawan hukum Ini mengandaikan si terhukum sudah mengalami transformasi diri sesudah menjalani tahapan proses hukum selama ia berada di dalam jeruji penjara C. Efek jerah dan penangkalan deterens Hukuman harus mampu membuat jerah subjek terhukum dan sekaligus menangkal kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara jerah untuk berbuat melawan hukum lagi Sekaligus memberi pesan bagi anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru di dalam realitas masyarakat Selain tujuan primer hukuman di atas bentam juga menggariskan tujuan sekunder hukuman yang terkait terat dengan probabilitas atau kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan Dalam konteks ini bentam bicara tentang kepuasan hukum Kepuasan melalui hukuman dapat digapai dalam dua bentuk yang A. Kompensasi material B. Pelampiasan atau pengekspresian rasa dendam 3. Aliran normatif dogmatik Aliran ini menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kahn yang bersumber dari positifis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis Artinya, karena hukum adalah otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang Ketiga aliran di atas merupakan tujuan hukum dalam arti luas Gustav Radbruch menemukakan tiga nilai dasar Grundwarten, tujuan hukum yang disebut asas prioritas teori ini menyebutkan bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum Tiga nilai dasar tersebut antara lain Keadilan, gerehtike, kemanfaatan, sigma r10, dan kepastian hukum-hukum rekansi cerkey Tiga nilai dasar tersebut meninjau dari segi sosiologis Idealnya, tiga nilai dasar tujuan hukum itu diusahakan agar dalam setiap keputusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara, maupun aparat hukum lainnya Ketiga nilai dasar tujuan itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi bila tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilan dulu, baru kemanfaatan, lalu kepastian hukum Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, di mana Friedman menyebutkan bahwa In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and costs Dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa every function of law, general or specific misalokatif Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, sistem hukum tetap dapat bergerak dan terhindar dari konflik intim yang dapat menghancurkan Dalam melaksanakan hukum, hendaknya memperhatikan substansi tujuan hukum dengan menempatkan urutan prioritas yang didahulukan dalam setiap putusan hakim atau kebijaksanaan hukum dari para pelaksananya Ketiga nilai dasar tujuan hukum dalam konsep the rule of law pada negara hukum dapat mengimpulkan pertentangan dalam permucudannya Karena dalam kenyataan, sering terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan atau antara keadilan dengan kemanfaatan maupun keadilan dengan kepastian hukum Secara politik, dalam suatu negara yang berlandaskan asas hukum, maka komitmen dalam penegakan hukum harus dijabarkan dalam sistem dan lembaga peradilan Sebab komitmen dan tanggung jawab politik yang bersama-sama dengan perkembangan kehidupan sosial warga masyarakat Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang sedang berubah perlu lebih diperhatikan dan diseimbangkan Berkembangnya teori tujuan hukum pada akhir abad ke-20, sebagian sarjana hukum menganut asas prioritas yang kasusis tetapi tetap setuju dengan asas prioritas Gustav Radbrugh Asas ini menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum harus diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi Selain menjamin pemenuhan hakikat tujuan hukum, asas ini lebih diding mengantisipasi perkembangan akan kebutuhan hukum oleh warga masyarakat yang sedang mengalami perubahan Hal ini dikarenakan setiap kasus berbeda materi dan kualitasnya, sehingga membutuhkan pemahaman pada substansi kasusnya Maka dari itu tujuan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat Tujuan hukum dapat dicapai dengan salah satu aspek yang cukup berperan adalah faktor kesadaran hukum masyarakat Eksistensi kesadaran hukum masyarakat sebagai usaha untuk mencari sahnya hukum merupakan konsekuensi dari berbagai permasalahan yang timbul Permasalahan timbul karena dalam kenyataan masih banyak warga masyarakat yang mengabaikan hukum sehingga tujuan hukum tidak tercapai Kesadaran hukum juga masih sulit untuk menentukan apa sebenarnya hakikat kesadaran hukum tingkatannya Serta bagaimana cara menubuhkan serta mempunyaihnya Selain itu, kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian yang strategis dalam mencapai tujuan hukum Selama ini bidang hukum jauh lebih luas daripada bidang lain Tetapi dalam dinamika masyarakat, profesionalisme melaksana hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan rangkaian faktor bernilai strategis dalam mewujudkan tujuan hukum Hasil interaksi dari ketiga hal di atas dapat menjadi modal dan kekuatan bagi berkembangnya penyelenggaraan hukum Serta proses kehidupan sosial yang lebih luas dalam mencapai tujuan hukum Selanjutnya, Paul Skolten merumuskan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum atau tentang hukum yang diharapkan ada Pendekanan Paul Skolten terletak pada nilai-nilai bagaimana fungsi dan meran yang hendak dijalankan mencapai tujuan hukum Bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian konkret dan fakta-fakta hukum yang terjadi pada suatu masyarakat Selain itu, Surjono Sukanto juga mengimpulkan bahwa kesadaran itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehandaki Surjono Sukanto mengungkapkan bahwa tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang sebagai berikut 1. Pengetahuan mengenai hukum Pengetahuan mengenai hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis Pengetahuan hukum tersebut terangkaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan 2. Pemahaman terhadap hukum Pemahaman terhadap hukum adalah sejumlah informasi yang diperoleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu Seseorang tidak semestinya harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari 3. Sikap terhadap hukum Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menutupkan jika hukum ditaati 4. Perilaku hukum Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat Kesadaran hukum adalah sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat Dengan demikian, masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri Kesadaran hukum masyarakat dimulai sejak adanya pengetahuan terhadap hukum Kemudian hukum dipahami lalu diwujudkan dalam sikap warga masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat timbul Sejalan dengan perkembangan dan perubahan sosial, kesadaran hukum tidak hanya didominasi oleh pembangunan di bidang hukum saja Tetapi juga mendukung kesuksesan pembangunan nasional Seperti yang telah diketahui sebelumnya, salah satu fungsi hukum untuk mencapai tujuan yang dikahdaki yaitu dengan kesadaran hukum masyarakat Seperti yang dikatakan oleh Mohtar Kusumaan Maja bahwa hukum itu sebagai sarana pembaharuan Oleh karena itu, jika hukum telah berfungsi secara efektif dalam masyarakat, hukum dapat mencapai tujuannya yang menimbulkan efek keadilan sekaligus bermanfaat secara luas bagi masyarakat bahkan dapat mempercepat pembangunan Selanjutnya, terdapat dua pendekatan yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan hukum sebagai berikut 1. Pendekatan Keilbuan Ilmu Hukum 2. Pendekatan Empiris Sosiologis Tujuan hukum memberikan peraturan-peraturan dalam pergaulan hidup untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil Untuk mencapai tujuan hukum, maka perlu suatu pendekatan yang memberi keseimbangan dan keserasian sebagai berikut 1. Kebebasan dan Ketertiban Kebebasan diartikan bahwa seseorang individu atau kelompok yang bergaul di tengah bergaulan sesamanya tidak terikat dan terkekang sedemikian rupa Sedangkan ketertiban adalah suasana bebas yang terarah tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum 2. Kepentingan Pribadi dan Kepentingan Antar Pribadi Ciptaan Tuhan secara individual memiliki kepentingan-kepentingan Kepentingan-kepentingan ini merupakan kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi Kepentingan pribadi-pribadi dapat diupayakan pemenuhannya masing-masing tanpa saling bertemu ataupun berbenturan Namun kadang-kadang kepentingan antara pribadi dapat bertemu dan berbenturan satu sama lain Sedangkan dalam prakteknya sering ditemukan benturan kepentingan antar pribadi Biasanya diselesaikan oleh pengadilan atau oleh pihak ketiga yang akan menyelesaikannya secara keteluargaan 3. Kesebandingan Hukum dan Kepastian Hukum Hukum ini membandingkan antara dua keadaan yang harus diputuskan Di sini dapat dikatakan adanya kesebandingan hukum Betapapun kesebandingan hukum tidak dapat secara mutlak bebas tanpa pedoman yang pasti Sebab kalau hal ini terjadi berarti penerapan kebijaksanaan dan keadilan berjalan tanpa menunjukkan watak dari hukum Yang diantaranya menghendakinya kepastian yaitu kepastian hukum Oleh karena itu, kesebandingan hukum harus seiring dengan kepastian hukum agar tercapainya tujuan hukum 4. Kebendaan dan Keahlakan Keseimbangan antara kebendaan dan keahlakan dalam mencapai tujuan hukum dalam masyarakat merupakan pula salah satu syarat penting Karena kebendaan semata-mata akan cenderung mendorong orang bersifat materialistis yang cenderung ke arah egoisme dan ekosentrisme dan semakin menjauhkan jarak hubungan masyarakat Karena itu, atas dasar ahlak yang tinggi yang menghargai keluhuran budi kemanusiaan yang tinggi Sehingga senantiasa berorientasi pada kebendaan semata-mata seperti yang dijumpai pada masyarakat pedesaan 5. Kelestarian dan Kebaruan Paham kelestarian untuk mempertahankan kemampuan yang telah dicapai dalam kehidupan bersama memang diperlukan bagi stabilitas yang telah dapat dicapai pada pergaulan hidup Namun, apabila hal ini menjadi orientasi untuk mencegah usaha yang akan mendorong ke arah kemajuan Jelas akan menempatkan masyarakat yang bersangkutan menjadi statis dan konservatif Oleh karena itu, perlu diseimbangkan paham kebaruan dengan mendukung inovasi atau penemuan-penemuan baru dalam perkembangan Hal ini dikarenakan masyarakat harus berkembang maju asal tidak membawa ketergantungan dan konflik Selanjutnya, teori campuran dikemukakan oleh Mohtar Kusumaan Maja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban Di samping ketertiban, tujuan hukum adalah pencapaiannya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan samannya Sedangkan menurut Purnadi dan Sunjono Sokanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang melikuti ketertiban antar pribadi dan ketenangan interen pribadi Dengan demikian, kehidupan manusia tanpa hukum merupakan kehidupan yang tidak bermilai Suatu kehidupan dianggap bermakna apabila ditujang oleh hukum dan hukum tersebut berlaku secara universal dan abadi Menurut Friedman, sejarah tentang hukum alam adalah merupakan apa yang dinamakan absolute justice keadilan abadi Untuk mencapai keadilan abadi yang menjadi tujuan hukum, maka hukum hedangnya berperan dalam mengatur berbagai kepentingan baik politik, ekonomi maupun sosial budaya dalam masyarakat Misalnya, dalam persoalan politik, tujuan utama politik hukum adalah menjamin keadilan dalam masyarakat Melalui hukum, pemerintah harus mengibangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya Dengan kata lain, tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan keadilan sosial Keadilan sosial dapat terwujud dalam masyarakat jika hak-hak manusia dihormati Serta pelimpahan mewenang sesuai keahlian serta pemerataan ekonomi, pendidikan dan bidang-bidang lainnya Sebagai ilustrasi, dalam kasus pelebaran jalan di atas maka agar adil orang-orang yang tergusur akibat pelebaran jalan Hendaknya diberi ganti rugi yang pantas agar yang bersangkutan dapat membuat rumah baru di tempat lain Menurut Utrecht, tujuan hukum itu harus ditekankan pada fungsi hukum yang menurutnya adalah untuk menjamin kepastian hukum Rekat Sekerheit, yaitu baik masyarakat maupun para anggotanya harus tahu hak dan kewajibannya yang dijamin oleh hukum secara pasti Contoh konkretnya adalah lembaga daluwarsa Lembaga ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum setelah berlalunya atau lewatnya waktu tertentu Dalam suatu kasus daluwarsa bisa saja dari satu sisi akan mengesampingkan rasa keadilan demi tercapainya suatu kepastian hukum Umpamanya seseorang yang telah memuasai tanah lebih dari 30 tahun maka berdasarkan aturan tentang daluwarsa Ia lantas menjadi berhak atas tanah tersebut Paduan dari teori etika dan teori utilitas yang artinya bahwa tujuan hukum itu selain untuk mencapai keadilan Juga harus mempentingkan kemanfaatan faedah orang terbanyak Tokoh teori campuran yaitu Van Abeldoeren dan Dele Floyd Mengacu kepada tujuan hukum acara perdata yaitu menegakkan, mempertahankan dan menjamin hukum perdata material Atau setidak tidak faedah mendekati kebenaran material Yalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dalam suatu perkara perdata dengan menerapkan ketentuan hukum acara perdata Yang jujur dan tepat dengan tujuan mencari keadilan di dalam kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara Sama dengan hal tersebut menurut Gustav Radbruch Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat Dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini Agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pencapaian ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman Di bawah kekuasaan nasib melegalisasi praktek-praktek yang tidak berberi kemanusiaan selama masa perang dunia 2 Dengan jalan membuat hukum yang pensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu Selanjutnya, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama Karena hal ini sesuai dengan hakikat atau otologi hukum itu sebit Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil Yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang Sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum Fenomena keadilan di bawah kepastian itu memang sulit dihindari Salah satu penyebabnya adalah ketika suatu hukum telah bertransformasi menjadi undang-undang Yang merupakan prinsip yang utama dalam kultur sivil law sistem romawi Jerman Atau corak keluarga eroma kontinental sistem hukum yang diadopsi Indonesia sekarang ini Kehadiran corak keluarga sistem hukum ini merupakan produk historis yang dibawa oleh kolonial Belanda Yang kemudian mengejawantah ke dalam aspek substansi, struktur, dan budaya hukum Indonesia sampai sekarang Beberapa tujuan hukum berdasarkan cabang-cabang hukum yang berlaku di dunia Misalnya dalam hukum internasional dan hukum pidana sebagai berikut 1. Hukum internasional Tujuan hukum internasional ada tiga, yaitu A. Untuk meningkatkan hubungan luar negeri, baik dalam hal politik maupun ekonomi Salah satu upaya dalam meningkatkan hubungan luar negeri dalam hal ekonomi adalah akan diadakannya pasar bebas ASEAN, MEA, 2015 di Indonesia pada akhir tahun 2015 MEA dibentuk untuk meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dengan Uni Eropa Hal ini memberikan beberapa dampak positif seperti meningkatnya lapangan pekerjaan, kegiatan produksi dalam negeri secara kualitas dan kuantitas meningkatnya devisa negara melalui bea masuk dan beberapa manfaat yang lain B. Untuk menciptakan hubungan internasional yang teratur Anggota masyarakat internasional harus tunduk dengan hukum internasional yang telah disepakati bersama agar tercipta hubungan internasional yang tertibu dan terarah Salah satu sumber hukum internasional yang banyak digunakan oleh negara-negara adalah melalui perjanjian internasional Sebagai contoh, terikatnya Indonesia dengan hukum internasional yang diatur oleh World Trade Organization, WTO Sebagai satu-satunya badan internasional yang khusus mengatur-khusus mengatur perdagangan antar negara Jadi, pemerintah Indonesia harus tunduk dengan isi perjanjian pembentukan WTO pada tahun 1994 Dan menyerahkan kedaulatan ekonomi Indonesia khususnya mengenai perdagangan internasional secara penuh pada WTO dan aturan-aturannya termasuk dalam hal penyelesaian perselisihan perdagangan internasional C. Untuk mewujudkan dan menjamin keadilan dalam hubungan internasional di antara negara-negara secara objektif Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya Mahkamah Internasional dalam PPB Mahkamah ini didirikan untuk menyelesaikan kasus-kasus persekitaan antar negara dan memberikan opini ataupun nasihat menurut hukum internasional yang telah disepakati Mahkamah ini juga yang menentukan empat kejahatan berat yaitu kejahatan denosida yang berhubungan dengan bangsa dan ras kejahatan perang Kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pelanggaran HAM serta kejahatan agresi Ini memang tujuan yang terakhir tetapi tujuan ini menjadi hal yang sangat penting karena tanpa adanya keadilan Maka hubungan internasional yang baik akan sulit tercinta Tujuan hukum internasional memang berbeda-beda tetapi tetap memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk menciptakan kehidupan internasional antar negara yang lebih baik 2. Hukum pidana Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu A. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran hukum pidana Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum B. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama Sementara itu menurut hukum pidana bertujuan untuk 1. Menakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik aliran klasik 2. Mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya aliran modern Tujuan hukum menurut para ahli Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjamunya keteraturan, kepastian, dan ketertiban Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin Seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya Hukum mempunyai sasaran yang hadang dicapai Adapun tujuan pokok hukum menciptakan ketertiban dan keseimbangan Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan umum akan terlindungi Definisi tujuan hukum menurut para ahli yaitu 1. Purnadi dan Surjono Sukanto Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban eksteren antar pribadi dan ketenangan intern pribadi 2. Van Abaldoren Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai Hukum menghendaki perdamaian Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merupikan Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain Dan setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang menjadi haknya 3. Subeti Dalam hukum, dasar-dasar hukum dan pengadilan Tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban Keadilan lazim dilambangkan dengan raca keadilan Dimana dalam keadaan yang sama, setiap orang harus mendapatkan bagian yang sama pula 4. Aristoteles Hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur Ialah keadaan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap tem kasus Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habisnya Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan Algemin Regels peraturan atau ketentuan-ketentuan umum Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum Meskipun pada sewaktu-waktu dapat menimbulkan ketidakadilan 5. Sujono Dirjosis Woro Tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat Sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil 6. Roskopal Hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sedang alat perubahan sosial Asatul of Social Engineering intinya adalah hukum disini sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik-baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat 7. Elefroid Tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota suatu masyarakat 8. Fankan Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat dianggung Hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri Again, everything is verboded, tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya Tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 9. Suharjo Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang menang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya, mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat 10. Ini dalam sains dan teknik android-prived positif hukum bertujuan semata-mata keadilan Dan sebagai unsur daripada keadilan adalah kepentingan daya guna dan kemanfaatan 11. SM Amin SH Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara 12. E. Mutreh Menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan 13. Jeremy Bentham Dalam bukunya Introduction to the Moral Saint-Denis Mission, dia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah pada orang Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah pada orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan Di sini kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum 14. Hiriono Projodikoro Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat Hiriono Projodikoro mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam Kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kepuasan dalam hidupnya sehari-hari dan segala kepentingannya terpelihara dengan sebaik-baiknya Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya yang mengakibatkan terjadinya bentrokan antara bermacam-macam kepentingan anggota masyarakat Akibat bentrokan tersebut masyarakat menjadi kuncang dan kekuncangan ini harus dihindari Menghindarkan kekuncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya maksud daripada tujuan hukum Maka hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam hubungan masyarakat 15. Rusli Effendi Mengebukakan bahwa tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang yaitu A. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum D. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan C. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan 16. Gustav Radbrus Memakai asas prioritas Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum berdata Hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum material Gustav Radbrus mengatakan bahwa dari tiga nilai tujuan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari kepastian dan kemanfaatan Ketiga unsur itu semisah mungkin ada dalam putusan secara proporsional, secara ideal Akan tetapi, dalam prakteknya jarang terdapat putusan yang mengandung tiga nilai tersebut secara proporsional Pada hakikat tujuan hukum mengandangi keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi setiap manusia Hukum mengandangi pelayanan kepentingan setiap orang, baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya Sehingga pada intinya tujuan hukum adalah terciptanya, kebenaran, dan keadilan Selanjutnya, untuk mempertegas definisi-definisi para ahli di atas Ahmad Ali berpendapat bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang masing-masing 1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya 2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan 3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya Secara teoritis, tujuan hukum secara umum adalah kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat Apabila muara tujuan hukum dikupas lebih dalam, maka di sana terdapat berbagai macam aliran hukum yang memiliki tujuan berbeda-beda Aliran utilitas berharap kemanfaatan, aliran legalistik mewujudkan kepastian hukum Sementara aliran Islam terwujudnya keadilan untuk keseimbangan dunia dan akhirat Ada baiknya kita mengutip teori Gustaf Ratbrouh yang tersohor bagi pendekar hukum Menurut Ratbrouh, tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Apabila ketiganya dapat berbalut menjadi satu, pendekakan hukum pasti seindah pelangi Selanjutnya, Ahmad Ali mengklasifikasikan tujuan hukum dalam tiga kategori, yaitu 1. Teori tujuan hukum barat Dalam teori ini terdapat dua kelompok ajaran, yaitu ajaran konvensional, klasik, dan ajaran modern Ajaran konvensional, klasik ini merupakan ajaran yang melahirkan teori etis utilitas dan normatif dogmatik Di mana ketiga teori tersebut menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja Sedangkan ajaran modern menganggap tujuan hukum hanya salah satu di antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Yang melahirkan teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistis Selain itu, terdapat ajaran modern, berbeda dengan ajaran konvensional, klasik, ajaran modern lebih modern Dengan menerima ketiga-tiganya menjadi tujuan hukum tetapi dengan prioritas tertentu Persoalannya prioritas inilah yang kemudian membedakan antara ajaran prioritas baku dan prioritas kasuistis Hingga saat ini, perkembangan teori tujuan hukum masih berlangsung Beberapa contoh perkembangan teori tujuan hukum yang dapat dipakai untuk mendalami makna dari tujuan hukum antara lain A. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat Oleh karena itulah perlu dirujuk pandangan Ulfianus yang menyatakan bahwa perintah hukum ialah hidup jujur Tidak merugikan sesama manusia dan setiap orang mendapatkan bagiannya B. Dalam perbincangan mengenai tujuan hukum, perlu dikebukakan pendapat belefroid yang menyatakan hukum berusaha untuk memenuhi dia kebutuhan jasmani, keciwaan, dan rohani masyarakatnya Atau juga meningkatkan keperibadian individu-individu dalam hidup bermasyarakat 2. Teori tujuan hukum timur Berbeda dengan tujuan hukum barat, tujuan hukum timur mendekankan pada keharmonisan dan kedamaian Tujuan hukum timur masih menggunakan kultur hukum asli Misalnya pada hukum Jepang, pendekah hukumnya lebih berorientasi pada tujuan hukum yang harmonis, bukan kepastian hukum Tujuan hukum di Jepang adalah hewa, kedamaian patoci yang haji, keadilan dari perdamaian bagi masyarakat Oleh karena itu, bukan karena fenomena yang aneh jika pengadilan Jepang dalam putusannya sering mengabaikan ketentuan formal demi mewujudkan kedamaian dalam masyarakat 3. Teori tujuan hukum Islam Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bersandar pada ajaran universal Islam, yaitu memberikan manfaat bagi seluruh unsur manusia Namun, tujuan hukum Islam juga dapat diklasifikasikan secara lebih khusus, yaitu A. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain B. Tegaknya keadilan C. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum D. Saling kontrol di dalam kehidupan bermasyarakat D. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial F. Generasi sosial yang positif dan bertanggung jawab Selanjutnya, Asis Shatibi menyebut tujuan hukum Islam adalah mencapai kemasyelahatan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat Kemasyelahatan tersebut didasarkan kepada lima hal mendasar antara lain A. Memelihara agama B. Memelihara jiwa C. Memelihara akal D. Memelihara keturunan Dan E. Memelihara kekayaan Selain itu, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar tujuan hukum Islam, yaitu A. Segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudarat dilarang B. Jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan C. Bahaya harus dihilangkan Namun, hukum itu bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, hingga budaya Terkait tujuan hukum akan lebih menonjol apabila ditempatkan pada latar belakang kehadiran hukum modern Semakin hukum itu dituliskan atau dipositifkan, semakin kuat pula nilai tujuan hukum menurut Gustav Radbroe tersebut sekalian dengan konsep nilai-nilai dasar yang menyertainya Modul 4. Norma hukum dan norma sosial lainnya Kegiatan belajar 1. Norma atau kaedah yang berlaku dalam masyarakat Akan dibahas di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok universitas terbuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in next video